Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar, Indonesia ada bangsa besar, negara besar Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga Kita memiliki potensi besar, tapi kita harus juga menyadari bahwa kita sekarang ini sudah ditinggalkan oleh tetangga-tetangga kita Kalau kita tidak cepat-cepat lari, cepat-cepat berubah, ingin perubahan baik pola pikir, etos kerja, produktivitas Ini yang sering saya diskusikan dengan Bang Surya Palok Apa sih yang menyebabkan bangsa ini ditinggal tetangga-tetangga kita Pertama etos kerja, yang kedua produktivitas, yang ketiga kedisiplinan nasional Ini yang harus kita bangun kembali Untuk membawa negara ini menjadi negara besar, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang maju Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain Tanpa ini, nggak mungkin Tanpa ini, nggak mungkin Tanpa ini, nggak mungkin Ini fondasi kita Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun Pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi Bukan yang lain-lain Kenapa dibangun Trans Papua? Tiga tahun yang lalu saya ke Wamina Saya tanya Banyak masyarakat Berapa harga bensin di Wamina? Rakyat mengatakan kepada saya Di Wamina Harga bensin di sini Pak Rp60.000 Kadang-kadang Kalau pas cuaca nggak baik Bisa jadi Rp100.000 Di Jawa Rp6.450.000 Saat itu juga saya perintahkan Kemudian Menteri Saya mau Bensin di sini Harganya sama dengan di Jawa Bayangkan Di Jawa Kalau naik Rp500.000 Pera saja Demonya 4 bulan Di sini naik Rp1.000 Pera saja Demonya sampai 6 bulan Saudara-saudara kita Yang di Wamina Yang di Pegunan Tengah Harga Rp60.000 Diem Bertahun-tahun Itulah yang namanya Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ada yang bertanya lagi kepada saya Kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain Ini adalah pemerataan Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kalau sudah membangun seperti itu Jangan memakai hitung-hitungan Untung dan rugi Tiga tahun yang lalu Saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita Di Entikong Di Aro Di Nengah Badok Di Mutahain Di Mutamasin Saya bandingkan Perbatasan Kantor perbatasan kita Misalnya di Mutahain Dengan tetangga kita Di Temur Liste Dan kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan Saya perintahkan saat itu Pada Menteri PU Saya ingin kantor-kantor kita Pos perbatasan kita Tiga kali lebih baik dari yang di sana Ternyata kita juga bisa melakukan itu Sekarang coba lihat Dulu Dikatanya dulu Orang-orang kita di Kabupaten Belu Kalau mau foto Mau selfie Pergi ke tanda Sekarang kebalik dia Yang pergi ke kita Untuk foto selfie Artinya apa? Ini bukan apa-apa Ini bukan masalah pos Bukan masalah kantornya Tetapi ini ada martabat Ini harga diri bangsa Sekali lagi Bangsa kita ini bangsa besar Indonesia ada bangsa besar Negara besar Kalau saya dengan cara apapun Akan saya bangun Lebih baik dari negara-negara tetangga Terima kasih kerana menonton!